Halo semua, selamat datang di channel kami, Jualan Kriminal bersama saya Atika Hwalo. Bagi Anda yang menyukai pembahasan tentang kasus-kasus kriminal, kami sengaja membangun channel ini untuk Anda. Jangan lupa untuk mendukung channel kami dengan cara subscribe, like, komen, dan share ke media sosial yang Anda punya. Seorang anak yang bernama Jessica Sofia Thomas Vizcaya, dia lahir pada tanggal 26 Januari di tahun 2019, tepatnya di negara Portugal. Jessica adalah anak dari pasangan Ines Maria Sanchez dan Nelson Vizcaya. Ines telah memiliki 5 orang anak sebelum Jessica lahir, dan keempat anak Ines dirawat oleh keluarganya, juga sebagian diberikan kepada orang lain untuk mereka adopsi. Ines terlahir dari keluarga yang kurang mampu, dan selain itu, Ines juga tidak memiliki pekerjaan tetap. Ketika Jessica lahir di rumah sakit, bayi Jessica sudah terdaftar dalam pengawasan dari pihak pemerintah, karena kondisi Ines yang dianggap mereka tidak akan mampu untuk mengurus bayi tersebut. Ines tetap ingin mencoba untuk mengurus bayinya, maka pengawas sosial akan menjenguk bayi Jessica beberapa kali dalam seminggu, untuk memastikan jika bayi Jessica terawat dengan baik. Nelson, ayah Jessica, juga dikenal sebagai pria yang temperamental, karena dia tidak dapat menahan emosinya. Nelson dan Ines, mereka seringkali bertengkar, hingga suatu hari, Nelson diusir oleh Ines, dan Nelson harus membawa bayi Jessica keluar. Nelson dan Jessica kecil mereka tinggal di jalanan selama beberapa hari, hingga akhirnya Ines mengambil Jessica pulang. Setelah berpisah dari Nelson, Ines bertemu dengan seorang pria, dia bernama Paolo Amansio. Ines memutuskan untuk pindah ke rumah Paolo, dan mereka akhirnya hidup bersama. Rumah Paolo sangat kecil dan kumuh, dan di sana tidak ada furnitur yang bagus, semuanya sudah dalam keadaan rusak, dan juga telah lapuk. Jessica kecil tidak punya ranjang atau kamar sendiri, maka terkadang, dia harus tidur di lantai ruang tamu. Namun menurut orang-orang yang mengenal Ines, dia terlihat lebih bahagia, dan juga menjaga Jessica jauh lebih baik. Paolo juga mengatakan, jika Ines tidak pernah berbuat kasar kepada anak itu. Pada bulan Mei di tahun 2022, perlindungan anak melepaskan Jessica, dan diserahkan kepada ibunya Ines. Maka sejak saat itu, Jessica tidak lagi dicenguk oleh pihak pengawas. Terakhir pihak pengawas mendatangi rumah Ines, di sana mereka melihat Jessica, dalam keadaan yang sehat, baik, dan juga sangat terjaga. Menurut mereka, Jessica adalah anak yang cerdas, tidak merepotkan, dia tahu mana yang dilarang oleh ibunya, maka dia tidak akan melakukan hal tersebut. Bahkan menurutnya, Jessica merupakan anak yang pendiam dan ceria. Ayah Jessica yang bernama Nelson, dia telah pindah ke negara Belanda, dan sejak saat itu, Nelson tidak lagi menghubungi Jessica atau Ines. Pada tanggal 15 Juni di tahun 2022, Paolo pulang dari tempat kerjanya, dan setibanya di rumah, dia tidak menemukan Jessica. Paolo menanyakan tentang keberadaan Jessica, namun Ines mengatakan, jika Jessica diajak liburan oleh keluarga temannya. Malam harinya, Paolo di rumah sedang makan malam, namun Ines mengatakan, jika dia akan keluar mencari udara segar. Malam itu Ines pergi ke tempat karaoke, dia berdansa, dan juga pergi ke sebuah bar dengan temannya. Setelah lima hari Jessica tidak pulang ke rumah, pada tanggal 20 Juni pada tahun 2022, Ines membawa pulang Jessica di bundaknya. Paolo melihat Jessica kecil dalam keadaan terkulai lemas, dan penuh dengan luka lebam di sekujur tubuhnya. Wajah Jessica juga dalam keadaan melepuh, dan juga ditemukan luka gores di bagian lengan. Paolo menanyakan apa yang terjadi dengan Jessica, namun Ines menjawab dengan sangat marah, jika anaknya itu hanya terjatuh dari kursi di kelasnya, dan dokter juga telah memeriksa keadaan anak itu. Ketika Paolo menanyakan kenapa anak itu terlihat lemas, Ines mengatakan, jika dokter baru saja menyuntikkan obat, untuk Jessica istirahat. Ines memperjelas jika semua dalam keadaan baik, dan dia akan meletakkan Jessica di kamar tidurnya. Paolo tahu jika sesuatu yang buruk telah terjadi, karena Ines mengatakan, jika Jessica sedang liburan dengan keluarga temannya. Namun malam itu, Ines mengatakan, jika Jessica jatuh dari kursi di kelasnya. Paolo sangat yakin jika Ines menyembunyikan sesuatu, atas apa yang terjadi dengan Jessica. Paolo berusaha masuk ke kamar Jessica untuk melihat keadaan anak itu, namun Ines mengatakan, agar tidak mengganggu Jessica yang sedang tidur. Malam harinya, tiba-tiba Ines menelpon bantuan darurat, dan mengatakan, jika Jessica belum terbangun, dan masih tidak sedarkan diri. Ambulan pun segera datang dan memeriksa keadaan Jessica. Malam itu juga, Jessica dilarikan ke rumah sakit terdekat, dengan bantuan pernafasan. Setelah sampai di rumah sakit yang bernama Sao Pernato, di kota Setuba, Jessica telah dinyatakan meninggal dunia. Dokter yang menangani Jessica malam itu, dia langsung menghubungi polisi, karena diduga, jika Jessica adalah korban kekerasan. Polisi pun langsung membuka investigasi, dan mereka sangat menyayangkan atas kematian Jessica, karena baru saja sebulan, pihak pengadilan memberikan hak asuh penuh kepada ibunya. Ines langsung dijadikan tersangka utama, atas kematian Jessica. Ketika Ines dibawa ke ruang interogasi, dia mengatakan, jika Jessica kecil, sedang liburan dengan keluarga temannya, dan di sana dia terjatuh dari kursi, maka dia mendapat luka lebam di sekujur tubuhnya. Penyidik menanyakan siapa nama orang yang membawa Jessica, dan di mana anak itu sekolah, juga siapa dokter yang menangannya sebelum dibawa ke rumah sakit. Namun Ines tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut. Ines terlihat sangat syok, dan tidak tahu harus menjawab apa, maka penyidik juga membawa Paulo ke ruang interogasi. Paulo mengatakan apa yang dikatakan Ines kepadanya, bahkan Paulo juga masih mempertanyakan banyak hal, atas apa yang sebenarnya terjadi. Paulo mengatakan, jika dia tidak begitu menanyakan banyak hal, atas apa yang terjadi dengan Jessica, karena dia takut, jika Ines akan tersinggung. Menurut hasil otopsi, Jessica meninggal karena dia mendapat pukulan benda tumpul, di bagian kepalanya. Wajah Jessica juga dalam keadaan melepuh, yang diduga jika anak itu telah disiram dengan minyak panas. Kaki dan lengan Jessica juga mengalami keretakan, bahkan anak kecil ini juga merupakan korban kekerasan seksual. Jessica yang masih berusia 3 tahun, dia mendapat luka lecet sebanyak 50, luka lebam sebanyak 131 di sekucur tubuhnya, dan luka sebanyak 27 di bagian kepalanya. Ines hingga keesokan harinya, dia masih belum mengatakan, apa yang sebenarnya terjadi dengan Jessica. Warga dan media yang mendengar atas kematian Jessica, mereka berdemo di depan kantor polisi, untuk meminta penjelasan dari Ines. Bahkan tak sedikit dari warga di sana, yang ingin melakukan tindakan, untuk menghukum Ines dengan tangan mereka sendiri. Polisi dan penyidik menggeledah rumah Ines, dan ternyata, di rumah itu mereka tidak menemukan barang milik Jessica. Di sana tidak ada baju, foto, mainan, atau barang lainnya yang biasanya dimiliki oleh anak-anak. Sepertinya, Jessica tidak pernah tinggal di rumah tersebut. Paulo mengatakan, jika barang-barang Jessica telah dia masukkan ke dalam box, dan dia buang ke tempat sampah. Media tidak percaya dengan pengakuan Paulo, karena Jessica baru saja meninggal beberapa hari. Sangat tidak mungkin jika ibu kandung membuang semua barang milik anaknya, yang baru saja meninggal secara tragis, tanpa menyisakan foto atau sesuatu. Kabar kematian Jessica akhirnya juga terdengar oleh Nelson, yang saat itu sedang berada di Belanda. Nelson terbang dari Belanda ke Portugal, dan sesampainya di Portugal, dia langsung mendatangi polisi. Dia mengatakan, jika Ines pasti penyebab atas kematian anaknya. Nelson menceritakan bagaimana Ines menyiksa Jessica ketika mereka masih tinggal bersama. Polisi terus menelusuri kasus yang merenggut nyawa Jessica. Hingga polisi mendapat informasi untuk mendatangi sebuah rumah. Di sana terdapat seorang wanita yang berusia 52 tahun, dia bernama Anna Christina Pinto, atau yang sering dipanggil Teta. Suami Teta yang bernama Justo, dia berusia 58 tahun, dan anak dari pasangan itu bernama Esmeralda, dia berusia 27 tahun. Ketika penyidik menemui keluarga tersebut, Ines yang ada di ruang interogasi, dia baru mau membuka mulutnya, dan mengatakan versi baru tentang apa yang sebenarnya terjadi. Menurut Ines, dia mengenal Teta sudah selama 8 tahun, dan keluarga Teta itu juga sangat dekat dengan Ines. Teta telah memiliki cucu yang seumuran dengan Jessica, dan kedua anak itu juga sering bermain bersama. Teta dia bekerja sebagai dukun atau paranormal, dan Ines sangat mencintai Paulo, namun Paulo terkadang kurang perhatian kepadanya. Ines meminta bantuan kepada Teta agar Paulo tetap mencintainya, dan tidak mengusirnya dari rumah tersebut. Teta sudah beberapa kali melakukan ritual, dan Ines karena dia tidak punya pekerjaan tetap, Ines tidak bisa membayar ritual yang dilakukan oleh Teta. Berulang kali, Teta meminta bayaran kepada Ines sebesar 400 euro, atau setara 6 juta rupiah. Ines mengatakan jika dia belum punya uang, dan dia meminta waktu agar Teta menunggu beberapa saat lagi. Suatu hari, Teta memanggil Ines agar datang ke rumahnya untuk membahas tentang hutang plus bunganya. Namun sebelum Ines datang, Teta meminta agar Ines membawa Jessica kecil untuk bermain dengan cucunya. Hari itu Ines membawa Jessica, namun sesampainya di rumah Teta, Ines disuruh untuk menunggu di luar rumah, sedang Jessica dibawa masuk oleh mereka. Teta mengatakan bahwa dia akan mengembalikan Jessica jika Ines membayar semua hutang plus bunganya. Ines hari itu pulang tanpa Jessica, dan dia tidak tahu dari mana harus mencari uang sebesar itu. Selama 5 hari, Jessica berada di tangan keluarga Teta, dan Ines masih berusaha untuk mencari uang dari bar juga klub untuk mengambil Jessica kembali. Selama 5 hari, Jessica disiksa oleh keluarga Teta, dan mereka melampiaskan semua kemarahan, juga kesalahan Ines kepada anak yang tidak berdosa itu. Ketika penyidik mendatangi rumah Teta, rumah tersebut sudah dalam keadaan kosong. Polisi lalu mendapat informasi kembali dari warga jika ada orang yang tinggal di rumah kosong di kota Kovacivea, wilayah Leria. Mereka bertiga ditangkap di sana, dan mereka langsung dibawa ke kantor polisi. Paolo Amancio setelah Ines mengatakan apa yang terjadi dengan Jessica, dia juga memberikan informasi baru. Paolo mengatakan jika Ines selama ini telah membohonginya karena dia sering meminta uang kepadanya. Pertama, Ines meminta uang karena dia mengatakan jika dia terkena kanker payudara dan butuh 10 kali kemoterapi. Saat itu, Paolo memberikan uang kepada Ines untuk dia berobat, namun ternyata Ines tidak terkena kanker. Kedua, Paolo mengatakan jika Ines sering meninggalkan Jessica di rumah karena dia akan bekerja di luar. Namun ternyata, Ines tidak bekerja dan dia berada di rumah Teta untuk melakukan ritual. Setelah tahu semuanya itu, Paolo memutuskan untuk menjauhi Ines dan tidak mau terlibat atas apa yang terjadi dengan Jessica. Pemakaman Jessica Biscaya terjadi pada tanggal 24 Juni di tahun 2022. Walaupun hari itu polisi telah menyatakan jika ketika pelaku penculikan tertangkap, media dan warga yang hadir di pemakaman itu masih menyalahkan Ines karena tidak melaporkan penculikan itu kepada polisi. Ines saat itu juga hadir di pemakaman Jessica begitu juga dengan Nelson. Namun sayangnya, Ines tidak dapat keluar dari dalam mobil karena semua warga di sana berteriak jika Ines adalah seorang pembunuh. Untuk menghindari keributan dari warga, Ines tidak diizinkan untuk keluar dari dalam mobil dan akhirnya dia menunggu pemakaman anaknya itu dari dalam mobil polisi. Beberapa hari setelah pemakaman Jessica, ada warga yang mengatakan kepada polisi jika dia melihat Ines datang ke rumah Tieta dengan membawa sebuah koper. Yang diduga, Ines dengan sadar menyerahkan anaknya kepada keluarga Tieta, bahkan dia sudah menyiapkan barang-barang Jessica untuk anak itu tinggal di rumah Tieta. Ternyata maksud Ines hari itu memberikan Jessica untuk membayar hutangnya kepada keluarga Tieta. Setelah Ines mengantarkan Jessica, dia mengatakan kepada Paolo jika Jessica diajak liburan oleh keluarga temannya. Setelah lima hari Jessica berada di rumah Tieta, Tieta menelpon Ines dan mengatakan untuk menjemput Jessica hari itu. Walaupun Ines belum membayar hutangnya dengan uang, Tieta menganggap jika hutangnya telah lunas. Anak Justo yang tidak tinggal bersama dengan keluarga itu, dia mengatakan jika saat dia berkunjung ke rumah orang tuanya, ayahnya tidak terlibat dalam penyiksaan terhadap Jessica. Namun ibu dan saudara perempuannya, yaitu Esmeralda, merekalah yang bertanggung jawab atas anak tersebut. Polisi menemukan Pampers Jessica di rumah Tieta dan Pampers tersebut berisikan bubuk putih atau kokain. Diduga jika Jessica kecil digunakan oleh Tieta untuk melakukan perdagangan obat-obatan dengan para bandar yang ada di wilayah tersebut. Ines masih ditahan karena diduga bahwa dia juga terlibat dengan kejahatan yang merenggut nyawa Jessica. Terdapat informasi juga jika Ines adalah pengguna aktif kokain, maka dia memang sengaja menggunakan Jessica sebagai jalan untuk mendapat kokain secara gratis. Ternyata Jessica bukan pertama kali itu diserahkan kepada keluarga Tieta untuk dijadikan jalan pengiriman obat-obatan antar wilayah tersebut. Sekian kasus hari ini, jangan lupa tinggalkan like dan komen. Jika Anda tidak keberatan, klik tombol subscribe untuk mendukung channel kami. Terima kasih saya ucapkan kepada Anda para subscribers. Sekian sampai jumpa di kasus berikutnya.